Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Temanggung TV Senang sekali saya RT Kananda Bisa menyapa pemirsa Temanggung TV Baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah Dalam acara Mutiara Hati Selalu di hati Selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan menyimak kajian bersama yang sangat menarik pemirsa Dan Alhamdulillah di sore yang indah ini kita telah kedatangan seorang tamu yang istimewa Beliau merupakan seorang ibu Sekaligus beliau mengemban amanah sebagai seorang ketua pimpinan daerah Asia Kabupaten Temanggung Kita sambut bersama para pemirsa Hajah Erlin Hasana Selamat sore ibu apa kabar Baik Alhamdulillah Alhamdulillah sehat selalu ya ibu ya Insya Allah Alhamdulillah Pemirsa telah hadir pula di studio bersama kami ibu-ibu Aisyah Kabupaten Temanggung Apa kabar ibu-ibu semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Baik pemirsa untuk mengawali kajian kita pada sore hari ini Marilah kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik pemirsa Temanggung TV Baik yang di studio maupun yang berada di rumah Marilah kita dengarkan bersama Kajian Mutiara Hati Dimana kali ini akan mengangkat tema yang berjudul Silaturahmi Insya Allah ini sangat dekat dengan kehidupan kita ya Masya Allah oleh karena itu lanjut langsung saja Saya serahkan kepada Ustazah Erlin Hasana Kalian persilahkan Terima kasih Mbak Nanda Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmatuhu wa nastainuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzubillah min syururi anfusina Wa min sayi'ati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudril falahadiyalah Asyadu alla ilaha illallah Ibu-ibu Aisyah yang berada di Temanggung TV yang berbahagia Juga ibu-ibu pemirsa yang ada di rumah Alhamdulillah marilah pada sore hari ini Kita bersyukur kehadirat Allah SWT Kita telah beri kesihatan Kesempatan dan keimanan Salawat serta salam Semoga senatisya tercurah Kepada jundungan Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta kerabat Para sahabat serta para pengikutnya Yang setia insya Allah termasuk kita Amin Ibu-ibu pemirsa Temanggung TV yang berbahagia Pada kesempatan kali ini Seperti yang disampaikan Mbak Nanda tadi Akan kami angkat tema silaturahmi Kelihatannya sudah sangat akrab ya ibu Dengan kita silaturahmi Dan apa itu silaturahmi Sudah mudeng Kebanyakan seperti itu Namun mari kita coba pelajari Karena di dalam banyak sekali dalil-dalil Di dalam Al-Quran maupun hadis Dan hadis kutsi Yang menerangkan tentang dahsyatnya silaturahim Arti kata silaturahmi Yaitu yang silah Itu adalah ikatan Ikatan yang kuat dari Allah SWT Dan rahim adalah Bisa diartikan rahim Rahim wanita Jadi ikatan yang kuat Kekerabatan persaudaraan Di antara satu keluarga Namun di dalam hadis kutsi Allah menyeberfirman Bahwa rahim itu Artinya adalah namaku Berarti rahim adalah Kasih, mahakasih dan sayang Moga Mbak Nanda dibacakan Al-Quran Surat Ar-Rak Ayat 21 Sampai 25 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran 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 Al bahwa tadi Allah dengan nama aku. Jadi ikatan kasih sayang di antara kita semua, karena kita semua adalah bersaudara, kita adalah putra dari Bapak Adam dan Ibu Hawa, dan juga setelah keturunannya sampai dengan Nabi Nuh, di sana akan kelihatan, Nabi Nuh mempunyai tiga orang putra, yang satu berkulit putih, yang satu berkulit hitam kelam, kemudian yang satunya kulit berwarna seperti kita. Putra-putra Nabi Nuh berkeluarga, ada yang tinggal di lain kota, lain pulau, lain negara, sehingga sampailah kepada kita semua di dalam dunia ini, semuanya adalah saudara. Kita wajib untuk bersilaturahmi, menjaga hubungan baik, jangan sampai ada yang terputus hubungan di antara kita, karena apabila terputus, Allah akan memutus rahmatnya kepada kita. Baik pemirsa Temanggung TV, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, tetaplah bersama kami dalam acara Mutiara Hati. Selalu di hati. Pemirsa Temanggung TV, baik yang berada di studio maupun yang berada di rumah, kembali lagi bersama kami dalam acara Mutiara Hati. Selamat datang di hati. Baik para pemirsa, tadi kita telah menyimak bersama kajian mengenai silaturahmi oleh Aja Erlin Hasana, namun kita masih belum selesai, insya Allah setelah ini kita akan kembali mendengarkan lebih lanjut lagi tentang tema silaturahmi ini. Silahkan Bu Erlin untuk dilanjutkan kembali. Terima kasih Mbak Nanda. Ibu-ibu, pemeriksa Temanggung TV yang berbahagia, tadi kami sudah mengartikan apa itu silaturahmi dan bagaimana Allah menghendaki tentang silaturahmi ini. Kemudian, ini di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa, mau dibacakan sebentar ya, hadis Bukhari, riwayat Bukhari. Laisal wasilu bilmukafi walakinil wasilul ladhi idha qota'ats rahimuhu wasolaha. Artinya, silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seseorang yang berusaha menjalin hubungan baik, meski lingkungan terdekat merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Hadis Bukhari. Itu tadi ibu-ibu sekalian, jadi yang namanya silaturahmi yang dimaksud oleh Allah, itu bukanlah silaturahmi yang baik dengan baik, ibu-ibu baik dengan saya, otomatis saya juga baik dengan ibu-ibu. Tetapi yang dimaksud adalah, orang yang berbuat tidak baik kepada kita, yang membenci kita, menzolimi kita, tetapi kita tetap berbuat baik, menjaga silaturahmi, itu yang diharapkan oleh Allah. Kalau kita bisa menjaga hati kita, kita bisa menjaga keimanan kita, bisa sayang kepada umat Muhammad, meskipun mereka tidak baik kepada kita, itulah yang akan mendapatkan janji Allah, yaitu surga aden, atau surga yang kekal. Namun, memang tidak mudah ya ibu-ibu, kita diperintah untuk puasa, tidak makan, tidak minum, dari subuh sampai mahrib, kita kuat. Kemudian kita diperintah untuk sedekah, untuk berzakat, apapun yang kita suka, kita berikan kepada orang lain, kita bisa. Kemudian sholat, lima waktu, masih sholat tahajud, sholat rawatib, insya Allah kita bisa. Haji umroh, dengan biaya yang besar, kita bisa. Namun, untuk menerima, memaafkan, menganggap saudara kepada orang yang sudah menjalimi kita, ini butuh kesabaran ibu-ibu. Ternyata kita harus, harus sabar. Bisa jadi orang itu adalah teman kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, atau bahkan suami kita. Juga guru kita. Jangan sampai kita mempunyai pemikiran yang buruk kepada orang lain. Dulu pernah, di zaman, setelah Rasulullah, murid yang mengaji, yang berguru kepada ulama, itu sebelum masuk, bersedekah dulu. Ya Allah, dengan sedekah ini, semoga saya tidak melihat aib guru saya. Jadi sehingga hatinya bisa bersih, bisa menerima dengan ilmu dengan baik, dan rahmat Allah tetap tercurah. Karena Allah mengancam, apabila ada yang berprasangka buruk, menilai jelek kepada orang lain, itu sudah merusak hati kita, merusak keimanan kita. padahal salah satu syarat untuk masuk surga kan iman, kemudian taqwa. Taqwa di dalam surat Al-Baqarah itu, wal kadimina guido wal afina aninas. Jadi yang bisa memaafkan kesalahan orang lain, di saat kita harusnya bisa marah. Memang dia berbuat salah kepada kita, tapi kita bisa memaafkan, karena kebersihan hati kita itulah taqwa. Itulah yang mengantarkan kita ke surga. Jadi ada hubungannya antara kesabaran, keimanganan, ketakwaan, kemudian kasih sayang kita kepada umat Muhammad, itu nanti akan muncul silaturahim yang baik. Apabila ada dua sahabat, yang dia mengatakan dia sahabat saya, kemudian ketika ketemu, dia tidak mendoakan dengan assalamualaikum, itu kan doa, semoga keselamatan, kesejahteraan ada padamu. Kemudian ketika kita berpisah, kita malah, wah lah kok mbak Anuka kok Anuyo, kita hal-hal yang jelek dari sahabat kita, kita ungkap, itu namanya persahabatan yang basa-basi. Kalau persahabatan yang betul-betul tulus, maka di saat kita telah berpisah, kita mendoakan, ya Allah semoga mbak Nanda nanti di jalan diberi keselamatan, selalu diberi kesejahteraan, rezeki yang luas, dengan tulus, maka itu yang namanya silaturahim. Dan Allah sangat terido, kemudian apabila kita sudah melaksanakan, maka Allah akan menambah rezeki kita, dan menambah panjang usia kita. Apabila kita terasa rezeki kita sempit, tidak ada salahnya kita berkunjung kepada saudara kita, misalnya keponakan Pak Le atau Pak D, kita memberi oleh-oleh, saya niat bersedekah, untuk menjalin silaturahmi dengan keluarga saya, semoga Allah memberi saya rezeki yang banyak, itu boleh. Tetapi apabila pamrih, agar disebut sebagai saudara yang apian, itu yang tidak ada nilainya di hadapan Allah, tetapi kita boleh berpamrih kepada Allah, untuk menambah rezeki kita, mari kita saling berkunjung, say hello, memberi hadiah, itu nanti Allah akan menepati janjinya, menambah rezeki, dan juga akan memperpanjang usia. Bisa jadi usia kita misalnya ditentukan 75, tetap 75, namun di dalam usia 75 itu penuh dengan keberkahan, kita bisa beribadah dan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, atau bisa jadi kehendak Allah akan dipanjangkan menjadi 90 tahun, itu juga hanya Allah yang mengabulkan, kita tugasnya hanya menjaga silaturahim, menjaga hati dengan kesabaran. Baiklah Bu, sangat menarik pembahasannya, jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita akan kembali, jadi tetap bersama kami di acara Mutiara Hati. Selalu di hati. Baik pemirsa temanggung TV yang ada di studio, maupun yang berada di rumah, selama dua sesi tadi, kita telah menyimak bersama, kajian dari Ustadzah Erlin yang bertema silaturahmi, saat ini kita akan melanjutkan sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada ibu-ibu Aisyah yang berada di studio, untuk mengajukan pertanyaan, kami batasi pertanyaan hanya untuk dua orang saja. Silahkan ibu untuk mengajukan pertanyaan, jangan lupa untuk memperkenalkan diri dan asalnya. Terima kasih. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh memperbaiki dan mohon maaflah. Tetapi mereka tidak malu menyambut diri dan perolongan, saya yang harus kita berada di sini. Kemudian pertanyaan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lilis, pertanyaan yang sangat menarik. Ini banyak sekali nanti akan kita temui dalam kehidupan kita. Kita sudah akan berbaik-baik dengan orang lain. Kita sudah minta maaf yang sekiranya mereka say what kepada kita, kita minta maaf. Tapi mereka tidak belum mau memaafkan. Insya Allah tadi saya sudah matur bahwa untuk silaturahim ini butuh kesabaran. Kemudian menakar hati kita. Apakah saya sudah bisa beriman? Apakah saya sudah bisa menyayangi umat Muhammad? Kemudian apabila kita sudah minta maaf dan mereka tidak mau memaafkan, itu insya Allah kita sudah selesai. Antara hubungan habluminanasnya sudah selesai, kemudian insya Allah Allah sudah memutihkan kesalahan kita. Perkara dia tidak mau memaafkan, itu dosa ditanggung mereka. Dan kita tetap terus mendoakan. Insya Allah akan luluh suatu saat. Kita bacakan Al-Fatihah untuk dia. Kemudian kita doakan yang baik-baik. Tidak ada salahnya kita mendoakan orang yang zolim kepada kita. Karena malaikat akan ikut mendoakan. Dan Allah sebelum mengabulkan doa itu, Allah akan mengabulkan untuk kita. Jadi ya Allah si fulan yang telah berbuat zalim kepada kita, saya sudah minta maaf, dia tidak mau memaafkan. Semoga dia diberi hidayah, dia disejahterakan keluarganya, dipanjangkan usianya, dan rezekinya luas. Tapi kita tulus ikhlas, insya Allah nanti dia akan baik. Dan kita insya Allah akan dikabulkan doa itu sebelum dia dikabulkan. Jadi tidak ada salahnya. Alhamdulillah kita malah punya ladang untuk dikabulkannya doa-doa itu. Ya, tulis. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, silakan yang pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami perkenalkan dulu nama saya Nurofia dari Madres Kesehatan di Sinan daerah Asia Kabupaten Teman. Setelah kami mendengarkan dari urayan tadi dari udara-udara di masalah mengenai silaturahmi, dan kita kadang terdolini atau mendolini diri sendiri, baik di kantor, di rumah, di tetangga, ataupun di mana kita berada, kita sering bersama-sama dengan orang lain. Kadang kita merasa diri kita itu merasa benar, orang lain salah. Nah, di sini saya mau menanyakan bagaimana biar atau cara kita agar mudah memaafkan orang lain sebelum orang lain itu memaafkan pada kita. Sekian pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Kita ingat, ada hadis Rasul, layat kulul janah, layat kulul janah. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Kemudian sahabat menjawab, apa ya Rasulullah, siapa yang tidak masuk surga? Yaitu orang yang memutus tali siratu rohmi. Perkataan Rasul adalah perkataan Allah. Juga mari kita agar menata hati kita bisa berbaik-baik kepada orang lain dan menghilangkan prasangka buruk kepada orang lain, mari kita menengok sejenak bagaimana keadaan kita besok di Padang Mahsyar. Pada saat itu semua tidak ada yang memikirkan orang lain, memikirkan diri sendiri saja sampai keringatnya, ada yang sampai lutut, ada yang sampai berenang karena saking panasnya, tidak berpakaian, tidak pakai alas kaki dan sinar matahari hanya sejengkal di atas kita. Itu berlangsung ribuan tahun sampai kita nanti dihisap oleh Allah SWT. Nah pada waktu itu nanti ada panggilan bu, bagi manusia yang tidak punya dendam, wahai manusia yang tidak pernah membenci, wahai manusia yang bisa menjaga silaturahim kemari, kemudian digiring menemui Rasulullah, kemudian minum di telakannya Rasulullah untuk menghilangkan haus, selamanya tidak akan haus kalau sudah minum air tersebut, kemudian digiring ke surga bersama Rasulullah. Itu saja mungkin yang bisa kita ingat-ingat agar kita mempunyai hati yang legowo, ingat itu saja, ingat itu. Kalau di dunia disengiti uang, dipenjepi uang, sudah tidak apa-apa, tidak masalah. Karena kita akan menginginkan, kelak di padang masyar ada naungan, ada yang memanggil dan insya Allah kita termasuk dalam panggilan tersebut. Baik, terima kasih Ibu Elin Hasana, tadi kajian yang sangat menarik tentang silaturahmi, dan bagaimana kita sebaiknya mengingat padang masyar melebihi apa yang terjadi di dunia ini. Sebagai kesimpulan mungkin akan ada yang disampaikan Bu. Mari Ibu-Ibu, mulai saat ini, terutama ini adalah menasehati diri saya sendiri, kita sempurnakan jilaturahim kita, kita tata hati kita, apakah hati kita ini sudah bersih. Tandanya adalah, tidak pernah melihat kejelekan orang lain. Kalau saya berkunjung ke rumah Bunur misalnya, dari saya masuk kaset kok elek, itu sudah ada di sini. Kalau kita masih seperti itu, kita berarti belum bersih hati kita. Tetapi kalau yang dilihat di rumah Bunur adanya yang baik saja, insya Allah itu sudah keimanan kita sudah baik, kita bisa menyempurnakan silaturahmi kita. Baik, terima kasih Ibu Erlin atas penjelasannya. Baik, pemirsa Temanggung TV yang ada di studio maupun yang ada di rumah, itu tadi kajian tentang silaturahmi dari Ustazah Hj. Erlin Hasanah. Semoga kita dari kajian ini dapat mendapatkan pengajaran dan pelajaran yang luar biasa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pemirsa Temanggung TV yang berada di studio maupun yang berada di rumah, akhirnya telah sampailah kita kepada penghujung acara pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ustazah Hj. Erlin Hasanah dan kepada ibu-ibu Aisyah yang ada di studio. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Mutiara Hati di jam yang sama. Dan marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan Kifaratul Majlis. Baik, saya RT Kananda dan segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.